Ketika datang bulan Ramadhan, Rasulullah itu tidak mempromosikan salat terawih. Nggak pernah di masa Rasulullah hidup diiklankan mari sama-sama kita ramaikan salat terawih nanti malam berjamaah di Masjid Pulan, di Menasah Pulin, di Dayah Pulan, di Balai Pengajian Pulin. Pernah tercatat hadir salat malam bulan Ramadhan secara pribadi di dalam masa hidup Rasulullah. Kecuali kemungkinan beliau hadir dalam rombongan jamaah yang ramai. Di masa Abu Bakar tidak ada disebut sama sekali tentang salat malam bulan Ramadhan di Masjid, sampai beliau menjadi khalifah. Ketika terawih menemukan namanya, disebut dengan nama salat terawih, Saidina Umar jangankan menjadi imam, bahkan beliau tidak pernah menjadi makmum. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbarna. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadhan, bahkan kita sendiri menjadi pelakunya. Salat Isya itu tidak menjadi perhatian. Seolah-olah di bulan Ramadhan, salat Isya itu dihapuskan. Tidak ada yang berbicara tentang tema salat Isya. Kita adakan buka puasa bersama. Ketika ada sebahagian di antara kita buru-buru, permisi, kita bertanyakan, kemana buru-buru? Apa jawabannya? Tarawih, Pak. Bukan salat Isya. Padahal salat Tarawih itu setelah salat Isya. Seharusnya salat Isya, Pak. Saking tidak menariknya format salat Isya bagi kita. Secara tidak sadar, kita juga menjadi pelaku dalam konsep yang sama. Tapi kesenangan kita adalah mencemooh orang lain. Padahal saat mencemooh orang lain, kita sedang mencemooh diri sendiri. Mereka harus terbiasa dengan menyampaikan substansi, menyampaikan esensi. Dan kita hidup di negeri yang mulai dari rakyatnya sampai pemerintahnya senang bermain kata-kata sehingga kehilangan makna. Kita ambil kasus yang lain di bidang kependudukan BKKBN. Ketika awal-awal saya mendengar kata-kata stunting, asumsi, asosiasi yang pertama terbayang di benak saya, stunting itu hanya persoalan tinggi badan. Ternyata belakangan bukan tinggi badan. Ini persoalan gizi buruk. Bayangkan persoalan gizi buruk dibahasakan dengan kata stunting. Sehingga fokus tentang gizi itu hilang, yang disibukkan adalah tentang tinggi badan. Mereka ketika suatu kali 2012 dalam kunjungan Presiden SBY ke Aceh, beliau membawa SL1 dari pusat, termasuklah Kepala BKKBN. Diadakan pertemuan di Balai Kota Banda Aceh, di aula di lantai 4. Diadakan diskusi panel. Ada empat orang pembicara. Salah seorangnya adalah saya sebagai pembicara terakhir, pembanding. Ada Wakil Wali Kota Banda Aceh, Ibu Hajjah Iliza Saduddin Jamal, saat itu ada seorang akademisi dari UNSYAH, yang sekarang berubah menjadi WSK. Kemudian Kepala BKKBN ini, Profesor apa, saya lupa nama beliau. Baru yang terakhir saya. Beliau angkat dua perkara tentang isu kemasyarakatan, tentang kependudukan. Yang pertama, tingginya angka perceraian. Yang kedua, tingginya angka stunting. Oke, untuk angka itu kita sepakat, karena itu fakta dan data. Beliau yang pegang datanya. Tapi menjadi tidak menarik, ketika beliau bahas penyebabnya dan efeknya, terkait dengan pernikahan dini, terkait dengan tingginya angka perceraian, beliau katakan, penyebabnya adalah tingginya angka pernikahan dini. Nikah di bawah umur. Giliran saya berbicara, saya katakan, Prof, saya tidak bantah tentang tingginya angka perceraian. Tapi kalau tingginya perceraian disalahkan pada pernikahan dini, saya tidak sepakat. Kenapa? Karena saya yakin, dan saya menjadi saksi, ibu saya itu menikah dalam usia dini, 14 tahun, tapi belum bercerai tahun 2012, sekarang sudah 2023 juga belum bercerai. Dan saya yakin, karena Anda tinggal di Pulau Jawa, di Pulau Jawa itu penduduknya menikah jauh lebih muda daripada di Sumatera. Dan saya yakin ibu Anda juga belum bercerai. Maka kalau sekarang tinggi angka perceraian disalahkan pada pernikahan dini, itu sangat keliru. Tapi tingginya angka perceraian, karena setelah menikah sering ketemu dengan si dini, saya katakan. Kenapa? Ada pergaulan bebas. Dulu, kenapa tidak ada perceraian? Karena tidak ada pergaulan bebas. Setelah menikah, hidup berumah tangga. Tidak ada duduk-duduk nongkrong di warung kopi, naik kenderaan berpeluk-pelukan di atas kenderaan. Tidak ada jalan-jalan ke waduk. Kalaupun acara pertunangan tetap didempingi oleh keluarga. Jadi negeri kita selalu oleh para pejabatnya, salah melihat data dan fakta. Kita ambil contoh yang lain. Ketika Cina deratan membuat kebijakan, kependudukan satu keluarga, satu anak. Dan ternyata, orang-orang Cina ini lebih senang punya anak laki-laki daripada anak perempuan. Kalau istrinya hamil, dan saat di screening, ternyata perempuan. Mereka gugurkan. Sehingga yang lahir hanya laki-laki. 20 tahun kemudian, Cina mengalami krisis. Apa krisisnya? Krisis pengantin perempuan. Data ini dibaca dengan baik oleh negara Thailand, Myanmar, Laos, Filipina, dan sekitarnya. Mereka kirimkan pengantin perempuan ke Cina. Tapi intelijen Indonesia salah membaca data. Mereka pikir bahwa Cina krisis tenaga kerja perempuan. Mereka kirimkanlah tenaga kerja perempuan, TKW. Tenaga kerja wanita ke sana. Apa yang terjadi? Sampai di Cina, perempuan dari Myanmar, Laos, Filipina menjadi ibu rumah tangga, dan dari Indonesia menjadi pembantu rumah tangga. Ini salah membaca data. Dan itu harus berulang. Yang kedua kata beliau, stunting itu berimbas kepada kecerdasan. Orang dengan perawakan pendek menjadi kurang cerdas. Saya katakan, saya tersinggung Prof. Karena saya bermasalah dengan tinggi badan. Kalau memang tinggi badan menjadi ukuran tentang cerdasnya, tidak cerdasnya seseorang. Saya ingin bertanya kepada Anda. Presiden BG Habibie itu berapa tinggi badannya? Dan ternyata beliau adalah salah seorang dari 10 pemilik EQ di atas 200 di dunia. Dan beliau adalah yang tertinggi EQ-nya dari semua ilmuwan-ilmuwan tersebut. Tidak berkutik beliau. Ini contoh sederhana. Salahnya kita di dalam penerapan kata dan promosi. Maka begitu pula di bidang ibadah. Kita sangat bombastis untuk hal-hal tertentu. Padahal substansinya tidak kesanak. Ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah itu tidak mempromosikan salat terawih. Tidak pernah di masa Rasulullah hidup diiklankan mari sama-sama kita ramaikan salat terawih nanti malam berjamaah di masjid pulan, di menasah pulin, di dayah pulan, di balai pengajian pulin. Tidak. Di malam-malam bulan Ramadan, Nabi keluar sendiri di tengah malam. Tidak mengajak istri, anak, menantu, cucu, tidak mengajak sahabat. Beliau jalan sendiri. Beliau salat sendiri di masjid. hanya saja di masjid Nabi itu tersedia ruangan untuk sahabat-sahabat yang miskin dan kiri-kiri untuk numpang tidur. Di sekat. Namanya sufah. Mereka dikenal sebagai ahlu sufah. Melihat Nabi salat, mereka masuk dan ikut salat. Dan mereka tidak bertanya, Ya Rasulullah, salat ini namanya apa? Ya Rasulullah, salat ini jumlah rakaannya berapa? Mereka hanya salat saja. Besoknya, informasi tentang Nabi kembali ke masjid tengah malam untuk salat berkembang. Beberapa orang yang dapat informasi ini, hadir membuktikan. Dan ternyata benar. Hari berikutnya, informasi ini menyebar. Kalau bahasa sekarang disebut viral. Ramailah orang datang, penuh masjid. Dan ternyata Nabi tidak keluar. Apakah informasi ini hoax? Bukan. Nabi membantah sendiri. Begitu datang waktu subuh, beliau datang salat subuh berjamaah. Dan beliau sampaikan klarifikasinya. Laqad alim tu sani'akumul laylah. Saya tahu aktivitas kalian semalam duduk di sini, menanti saya untuk salat berjamaah. وَمَا مَنَعَنِي مِنَ الْخُرُجِ Tidak ada perkara apapun yang menghalangi saya untuk keluar. إِلَّا أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُ Kecuali karena khawatir saja. Kalau saya keluar tiga malam berturut-turut, Allah akan fardukan salat ini dan kalian tidak sanggup. Kalian tidak mampu. Lalu apa instruksinya? فَصَلُّ أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُّتِكُمْ Salatlah kalian, wahai sahabat-sahabatku, di rumah kalian masing-masing. Cuma saya tidak mendapatkan referensi. Peristiwa ini terjadi di Ramadan yang keberapa. Karena Nabi seumur hidupnya menjalani Ramadan sebanyak sembilan kali. Karena perintah puasa Ramadan turun di tahun kedua Hijriyah di bulan Syakban. Nabi berpuasa Ramadan sembilan kali, delapan kali di antaranya berjumlah dua puluh sembilan hari. Hanya sekali Ramadan yang tiga puluh hari. Dan itu para ulama ambil sebagai makna bahwa bila puasa kita dua puluh sembilan hari tidaklah berarti kurang dan bila tiga puluh hari bukan pula bermakna lebih. Dua puluh sembilan hari dan tiga puluh hari sama nilainya dalam pandangan Allah SWT. Sejak saat itu tidak ada lagi salat malam di masjid bulan Ramadan. Nabi bertahajud setiap malam. Tapi di rumah. sampai beliau wafat digantikan oleh Abu Bakar. Dua tahun pemerintahan Abu Bakar tidak ada riwayat sama sekali tentang salat malam di masjid di bulan Ramadan selain daripada salat isya berjamaah. Tidak ada. Sampai pada masa Syedina Umar menjadi khalifah barulah beliau sebagai seorang pemimpin beliau melihat keadaan rakyatnya yang belum tidur kenapa belum tidur yang masih lapar kenapa belum makan dan belum sampai ke masjid. Beliau lihatlah ternyata di masjid ada keramaian. itu sudah selesai sholat isya sudah bubar. Dan ternyata yang di masjid sholat. Dan ternyata mereka kelompok yang tercerai beraih. Ada satu orang di sudut sana sholat sendiri mungkin dua orang di sana berjamaah tiga orang di sana berjamaah. seharusnya seharusnya ini bertentangan dengan perintah Nabi. Nabi suruh sholat di rumah mereka kembali ke masjid. Kalaulah Syedina Umar memahami sunnah dan binaah sesempit pemahaman kita sebagai khalifah beliau akan marah. Kalian ini sudah disuruh sholat di rumah masih saja ke masjid. ternyata Syedina Umar tidak sepandai kita. Dan tanda kutip kita lebih pandai dari Syedina Umar. Asal gak ada pada Nabi langsung bida'ah. Apa yang terjadi? Syedina Umar justru memfasilitasi mereka. Inni ra'aitu lau jama'atuhum ala imam min wahidin lakana ahsan saya berpandangan saya berpendapat kalau mereka-mereka yang hadir ke masjid salat tercerai-berai ini diarahkan berjama'ah kepada seorang imam sungguh lebih indah. Maka beliau buatkan peraturan khalifah perkhah kalau kita kan perwal peraturan wali kota ini perkhah perpres peraturan khalifah bahwa salat malam bulan Ramadan di masjid Nabi berjama'ah dipimpin oleh seorang imam. Ditunjukkan imamnya ada Ubay bin Ka'ab bergantian dengan Tamim Ad-Dari tapi itu jama'ah laki-laki jama'ah perempuan ada tempat terpisah namanya Musalla Ala'aid tempat pelaksanaan salat aid karena Rasulullah di masa beliau tidak mengerjakan salat aid di masjid Nabi salat aid rata-rata di lapangan hanya sekali di masjid karena turun hujan untuk jama'ah perempuan ditunjuk seorang imam yang berbeda namanya Abdul Rahman bin Abi Hasmah ini praktek terus berlanjut jadi kalau kita hanya memahami bid'ah itu sesempit pemaknaan kita maka yakinlah yang mengedakan salat malam bulan Ramadan yang kita sebut terawih berjama'ah di masjid gabung laki-laki dan perempuan itu pun sebenarnya sudah bid'ah tapi itulah maknanya bid'ah tidak sesempit pemahaman kita maka masjidil haram orang-orang Arab yang paling sering berbicara tentang bid'ah ternyata di masjidil haram dan masjid Nabawi salat malam bulan Ramadan itu berjama'ah satu masjid laki-laki dan perempuan berjalan nah apa yang paling menariknya ternyata Sayyidina Umar sepanjang sejarah tidak pernah tercatat hadir salat malam bulan Ramadan secara pribadi di dalam masa hidup Rasulullah kecuali kemungkinan beliau hadir dalam rombongan jama'ah yang ramai di masa Abu Bakar tidak ada disebut sama sekali tentang salat malam bulan Ramadan di masjid sampai beliau menjadi khalifah ketika terawih menemukan namanya disebut dengan nama salat terawih Sayyidina Umar jangankan menjadi imam bahkan beliau tidak pernah menjadi makmum kenapa karena sebagai seorang yang berilmu dan sahabat Nabi yang paling utama beliau memahami bahwa sebagai khalifah ibadahnya bukanlah salat sunnah ibadah khalifah adalah berfikir tentang rakyat ibadah pemimpin adalah mengurus masyarakat sedangkan salat sunnah bagi beliau itu dianggap mengganggu kewajiban utama kita bergeser sedikit waktunya ketika ada PLO Palestinian Liberation Organization Organisasi Pembelepasan Palestina yang ketuanya Yasser Arafat Allah maafirlahu Yasser Arafat itu jenggot dan kumisnya merangkas tidak rapi kita saja yang terlalu sibuk merapikan kumis merapikan jenggot ditanggam beliau itu merangkas ketika dulu saya masih SMP saya baca majalah ada sebuah diskusi wawancara seorang wartawan media dari Inggris dengan beliau wartawan ini mempertanyakan kenapa beliau tidak rapikan wajahnya kumisnya dan jenggotnya apa kata beliau kami orang Arab ini memang bulunya tumbuh subur jadi kalau saya harus rapikan jenggot dan kumis maka setiap hari bangun tidur saya harus menghabiskan waktu 5 menit untuk mengurusnya setiap hari 5 menit dan coba kalikan 5 menit itu dengan 365 hari dalam setahun dan coba bayangkan andai kata waktu 5 menit kali 365 ini saya pakai untuk memperjuangkan nasib rakyat Palestina apa yang terjadi pada mereka bayangkan bahkan waktu untuk merapikan jenggot itu pun dianggap sebagai pengabayan hak rakyat oleh beliau ini Yasser Arafat maka Sidina Omar jangankan untuk sholat terawih yang durasi waktunya panjang dan lama bahkan untuk kumandang azan saja belum merasakan itu tidak patut padahal beritahu bahwa fadilah azan itu sangat besar muazzin itu dipromosi oleh Nabi orang yang paling panjang lehernya di akhirat nanti adalah para muazzin itu promosi untuk para muazzin tapi ternyata Rasulullah yang mempromosikan azan tidak pernah kumandangkan azan seumur hidupnya kenapa alasan para ulama yang pertama kalau Nabi yang kumandangkan azan maka sungguh orang yang dengar azan ini tidak datang ke masjid untuk sholat mereka berdosa karena panggilan Nabi diabaikan alasan yang kedua karena Nabi punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekedar untuk kumandangkan azan yaitu sebagai Nabi sebagai Rasul dan sebagai pemimpin umat makanya Sidina Omar katakan dalam dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni lawla khilafatu la azintu kalaulah bukan karena menyandang jabatan sebagai khalifah sungguh saya memilih untuk kumandangkan azan lalu kenapa anda tidak azan padahal anda khalifahnya silahkan saja datang ke masjid anda minta izin untuk azan insyaallah tidak ada yang melarang bukan beliau tidak mampu tetapi beliau tidak mau karena beliau sadar bahwa lima menit waktu azan apabila dipakai untuk berfikir tentang nasib rakyat lebih tinggi lagi maslahatnya sedangkan kita sekarang mengapresiasi apabila melihat ada pemimpin yang kumandangkan azan misalnya ada wali kota luqsemowe datang ke masjid mengumandangkan azan itu langsung fairan ini wali kota yang soleh kita pikir ibadahnya wali kota adalah kumandangkan azan bukan ibadahnya wali kota berfikir tentang rakyat apa yang tidak baik dalam kehidupan ini diatur dibuat undang-undangnya ini Sedina Omar kemudian yang kedua ketika kita telusuri dalam sejarah ternyata tidak diajarkan kepada kita salat malam bulan ramadhan itu dari salat isya berlanjut dengan salat terawih salat isya itu kewajiban yang berlaku rata sedangkan terawih itu pilihan untuk orang-orang yang terpanggil maka Nabi tidak menggugat apalagi menghujat orang-orang yang tidak hadir malam untuk salat bulan ramadhan karena sebenarnya itu hanya salat malam saja yang sudah berlaku di dalam ketentuan umum hadis Nabi ketika boleh katakan kepada sahabat beliau Abdullah bin Amru bin As wahai Abdullah bin Amru jangan engkau seperti si fulan dulu dia pernah rutin salat malam lalu dia tinggalkan maka kalau belum siap untuk melakukan jangan dimulai dulu kalau sudah dimulai usahakan untuk istiqamah dan konsisten enggak perlu harus banyak minimal dua rakaat salat tahajud dengan salat witir ini yang terjadi maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah oleh karena itu ketika salat isya di bulan ramadhan berlanjut dengan salat terawih apa yang terjadi ada banyak orang yang sebenarnya bersedia untuk hadir ke masjid salat isya berjamaah tetapi karena kelelahan sepanjang siang tidak sanggup melanjutkan salat terawih dia hadir ke masjid malam pertama ramadhan begitu selesai salat isya dia mau pulang ternyata semasjid jemaah memperhatikan kearahnya dia menjadi tidak enak hati malam besoknya dia ingin salat isya berjamaah ke masjid tetapi badannya tidak sanggup untuk melanjutkan terawih dia berfikir ini kalau saya hadir salat isya ke masjid agak sulit kita keluar kalau begitu saya salat isya di rumah bayangkan gara-gara salat terawih yang disepakati sunat kita tidak berani mengerjakan menghadiri salat isya yang sebahagian besar ulama berpendapat wajib antara fardu'ain dengan fardu'kifayah pada berjamaahnya maka harusnya para pemimpin kita membuat arahan untuk di bulan ramadhan kemungkinan yang paling bagus salat isya saja bubar nanti salat terawih apakah jam 10 jam 11 atau jam jam 3 ke atas yang mau datang silahkan tidak datang juga tidak ada masalah atau tidak ada orang yang berdosa kalau tidak salat terawih atau kemungkinan yang kedua di bulan ramadhan tunda azan isya ke jam 9 seperti yang dipraktikkan oleh Arab Saudi mereka tunda 1 jam karena mereka sadar orang yang baru selesai buka puasa perlu jadah waktu untuk beristirahat maka hadirin sekalian jemaah pengajian dan salat maghrib salat isya yang dirahmati Allah kita berharap di bulan ramadhan kita pahami ibadah dengan benar bahwa ibadah tidak hanya duduk yang tikaf di masjid melakukan aktivitas dan kewajiban kita apabila diniatkan karena Allah dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu pun akan menjadi ibadah yang lebih baik lagi di masjid